Kita coba nih, yang Roland Juana tadi ini datanya ada satu tadi ya. Kita coba refresh lagi. Nah, lihat. Di sini data Roland Juana itu ada satu buah. Kita coba save. Nah, berhasil ya. Jadi enak ya kalau lihatnya seperti ini. Yang tampil hanya data dia saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pintar Coding. Pada video sebelumnya kita sudah membahas input gambar ataupun dokumen menggunakan kartik file input. Menu itu ada di sini. Di add file, di sini ada data pegawai. Nah, contoh di sini Roland Juana. Klik kanan di sini. Pilih add file. Nah, di sini tambah berkas pegawai itu atas nama Roland Juana. Begitu juga kalau kita melakukan pada Suci Marwana. Kita coba open new tab. Nah, di sini juga atas nama pegawai Suci Marwana. Kenapa? Karena kita sudah menyisipkan ID di sini. Jadi, berkas yang di input ini adalah berkas untuk pegawai itu saja. Kalau kita mau melihat data yang sudah pernah di input, kita bisa melihat di berkas pegawai ini. Nah, di sini kita lihat data yang sudah pernah di input itu ada Roland Juana. Jenis identitasnya ada kakak, nomor identitasnya ini, dan lain sebagainya. Kalau seandainya pegawai tadi meng-input 3 berkas, ada KTP, ada KK, ada STR, dan lain sebagainya, tentu ini akan penuh nih. Jadi, nanti bagian ini juga akan kita percantik lagi, kita sesuaikan lagi. Mungkin kita grup berdasarkan pegawai, boleh juga. Nah, untuk sekarang, kita ingin melihatkan grid data yang sudah pernah di-upload pada halaman grid berkas pegawai ini. Nah, di sini kan sudah ada ya, berdasarkan ID pegawai. Berarti di sini hanya berkas Suci Marwana saja gitu. Kalau kita lihat aplikasi yang sudah berjalan ini, kita upload gitu kan, setelah itu kita simpan, kita harus melihat dulu ke berkas pegawai. Nah, itu kan ribet ya. Alangkah sebaiknya kita bisa melihat langsung berkasnya itu di tampilan ini. Sekaligus, itu juga sebagai informasi kepada kita, misalnya nih, untuk Suci Marwana ini sudah meng-upload ada 3 data. KK sudah, KTP sudah, STR sudah misalnya. Sehingga kita cepat tahu apakah ingin menghapus data yang sudah ada itu, atau meng-upload ulang, dan lain sebagainya. Kita bisa menambah grid-nya di bagian bawah ini. Teman-teman boleh milih ya. Mau ambil di bagian bawah ini, atau halaman ini kita bagi dua. Separoh sebelah kiri, separoh sebelah kanan. Sebelah kiri kita jadikan form untuk inputan data. Nah, sebelah kanan kita tampilkan grid view-nya. Kita tampilkan grid data yang sudah pernah di-upload. Untuk data Suci Marwana saja. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita praktekan. Nah, di sini teman-teman kalau sudah pernah melihat video kita yang sebelumnya, teman-teman akan tahu ya, kita berada di action create, berkas pegawai. Nah, di sini rendernya ke create.php, render lagi menuju ke form.php. Nah, ini dia. Sekarang kita coba rapikan dulu nih, form yang sekarang ini. Kalau kita ingin membagi dua, file berkas ini kita pindahkan saja ke bagian bawah. Row MD8, yang pernah saya buat yang ini. Kita hapus saja. Oke. Nah. Nah, di sini juga kita hapus nih. Oke. Kita coba refresh lagi. Nah, sudah ya. Oke, sekarang kita membagi form ini menjadi dua bagian. Ingat, HTML itu terbagi kolomnya menjadi 12 bagian. Kita bisa membagi 6, 6. Itu kalau simetris ya. Teman-teman boleh juga menggunakan 5, 7. Boleh juga. Nah, di sini di bagian atas sini. Di bagian atas title, kita akan tambah div class row dulu nih. Jadi, kita tambahkan class row di sini, div. Nah, di dalam class row ini, barulah kita pecah lagi kolomnya menjadi 2. Karena kita bagi menjadi 2, otomatis 12 bagi 2 ya. Call MD6. Oke. Nah, di sini bagian bawah, itu juga call MD6 lagi. Oke. Nah, di sini yang bagian title berkas pegawai sampai bagian bawah. Lihat ya, bagian bawah. Nah, aktif form N. Kita ctrl X saja. Kita mau pindahkan ke bagian atas sini. Nah, seperti itu. Kita format dokumen. Oke. Kita coba refresh datanya. Nah, seperti ini ya. Di bagian kanan ini, kita mau meletakkan list berkas pegawai yang sudah pernah di input. Nah, di sini kita bisa kasih judul misalnya tambah gitu. Nah, di bagian bawah juga kita kasih nih judulnya. Di bagian call MD6 yang satu lagi. Di sini kita kasih judulnya adalah list berkas pegawai. Nah. Seperti ini contohnya. Ini yang kolom kiri, ini yang kolom kanan. Kalau seandainya kita perkecil lagi, bisa nggak ini kita perkecil lagi? Kita coba. Coba ini kita bagi menjadi 5. Oke. Nah, ini kita coba bagi menjadi 7. 5 dan 7. Kita refresh. Nah, seperti ini. Oke. Pilih jenis identitas. KTP. Oke. Nah, bisa ya. Oke. Kita coba seperti ini saja dulu. Nah, di bagian list berkas pegawai ini, kita bisa mengambil acuan, ambil data dari pegawai ini saja. Ini kan sudah ada nih, berkas pegawai. Yang ada di sini. Berkas pegawai. Kita bisa mengambil kodingan yang itu saja. Nah, di mana kodingannya? Itu ada di berkas pegawai kontroler aksi indeks. Nah, kita coba lihat ya. Di berkas pegawai kontroler aksi indeks. Nah, ini dia. Ini untuk search model untuk menampilkan data, diambil dari berkas pegawai search. Nah, di sini data provider untuk penyedia datanya. Oke, kita copy saja ini. Kita copy. Kita pindahkan ke aksi create tadi. Di sini ya. Kita boleh bagian atas di sini boleh juga. Kalau kita buat di bagian bawah boleh juga nih. Kita paste saja di sini. Kita kasih saja keterangan di sini. Untuk grid data. Nah. Baiknya teman-teman perbanyak saja menambahkan komentar seperti ini gunanya untuk catatan ke depannya. Mana tahu satu tahun lagi atau sekian bulan lagi. Teman-teman ingin membaca kodingan lama. Teman-teman akan mudah untuk mengingatnya kembali. Data provider. Nah, di sini kita kirim juga di bagian bawah. Itu data provider-nya. Oke. Kita kirim ke rendernya nih. Nah. Kalau kita sudah kirim ke sini. Jangan lupa di bagian create juga kita tambahkan. Nah, di sini ya. Create berkas pegawai. Kita tambahkan di sini. Kalau teman-teman kebingungan ini ada di mana. Teman-teman bisa lihat ya di bagian kiri ini. View berkas pegawai create. Nah, di sini. Teman-teman copy saja bagian ini. Data provider. Nah, kirim. Oke. Selanjutnya di bagian index tadi. Kita juga akan meng-copy isi dari tabelnya. Tabelnya di mana? Kita lihat nih rendernya ke mana. Rendernya menuju ke index.php. Index.php ada di view berkas pegawai. Yang ini. Index.php. Nah, berarti grid view-nya ada di sini. Oke. Kita copy saja nih. Kita copy. Nah, kita simpan di form.php yang tadi. Bagian sini ya. Nah, di sini judulnya sudah ada nih. Nah, tinggal kita tambahkan saja di bagian bawahnya. Nah, seperti ini. Oke, ini grid view. Kalau untuk V escort kita bisa ya memancingnya agar dia muncul di bagian atas. Nah, kita bisa memancingnya menggunakan ini. Grid view. Tambah saja W-nya. Nah. Grid view. Ye grid. Oke, enter. Otomatis di bagian atasnya akan langsung terdaftar use ye grid grid view. Itu ya gunanya. Nah, kita coba nih. Reflex lagi halaman yang tadi. Nah, muncul nih datanya. Ada nama lengkap, jenis identitas, nomor identitas, tanggal akhir valid, file berkas. Oke. Nah, ini kurang rapi ya. Kita bisa rapikan dulu. Kita bisa memperkecil table menggunakan table option ya. Jadi di bagian grid view ini kita tambahkan di sini table option. Oke, panah. Di sini kita kasih kurung siku. Nah, kita tambahkan kelas di sini. Kita coba di sini table. M table. Font size-nya juga kita kecilkan ya. Kita tambahkan style di sini. Sebagai contoh. Kita coba 9px saja dulu. Kira-kira hasilnya seperti apa. Jangan lupa di ujung kita tambahkan koma. Nah, seperti ini. Kita coba refresh lagi halaman yang tadi. Oke. Tampilannya sudah kecil ya. Cuman, ini terlalu kecil nih. Kita perbesar aja sedikit lagi. Coba 10 atau 12 ya. Coba. Oke. Oke. Di sini sudah kita tampilkan keseluruhan datanya. Jadi, untuk view dan edit itu kita hapus saja. Yang kita butuhkan di sini cukup delete saja. Jadi, tujuannya untuk apa? Kalau seandainya datanya belum ada, silakan tambahkan saja langsung di sini. Kita tambah. Kalau datanya sudah ada di sini, hapus saja. Dan ganti berkas yang baru. Jadi, itu lebih simple ya. Jadi, yang dua ini kita hapus. Kalau teman-teman pernah menonton mengenai action column, pada video sebelumnya kita sudah pernah ya membahas mengenai action column, teman-teman bisa lihat di pojok kanan atas. Di situ kita bisa menambah aksi dan juga bisa untuk mengedit aksi. Nah, seperti ini ya. Aksinya yaitu cukup delete saja. Nah, kalau seperti ini kayaknya tulisannya bisa kita besarkan lagi nih. Kita coba tambahkan lagi tulisan yang tadi agar lebih jelas ya. Coba 14. Oke, masih bisa ya. Width-nya ini nih. Kita ganti menjadi 10px saja nih. Oke, udah. Jadi, di sini bagian kiri itu ada tambah berkas pegawai. Nah, di bagian kanan ada list berkas pegawai. Nah, timbul pertanyaan sampai di sini. Loh, kok data yang muncul di sini semuanya ya? Padahal yang kita harapkan adalah nama yang suci marwana saja. Karena yang kita harapkan yang muncul data di sini cukup pegawai dengan nama yang dipilih saja. Jadi, di bagian create tadi, berkas pegawai controller di bagian aksi create, di data provider, kita tambahkan filter lagi. Untuk nambah filter, kita bisa menambahkan data provider, query, and where. Nah, ini kita menambahkan kondisi ya. ID pegawai, panah, ID. ID ini diambil dari mana? ID ini diambil dari ID yang di sini. Karena ini adalah ID pegawai ya. Teman-teman juga bisa menggunakan pegawai, panah, ID pegawai. Seperti ini boleh juga. Isinya sama. Oke, kita coba simpan. Kita coba reflux lagi nih. Nah, lihat. Datanya kosong ya. Kenapa kosong? Karena data dari suci marwana itu memang belum ada. Kalau kita ingin data yang sudah ada, kita coba nih. Yang Roland Juana tadi ini datanya ada satu tadi ya. Kita coba reflux lagi. Nah, lihat. Di sini data Roland Juana itu ada satu buah. Kita coba nih. Tambah datanya satu lagi. Misalnya kita mau nambah KTP gitu. Nomor identitas itu kita coba sembarang saja dulu nomornya. Tanggal akhir valid. Ini boleh diisi, boleh tidak ya. 2026. Begit contoh ya. Browse. Nah, anggap ini adalah KTP. Jadi kita open. Nah, di sini jenis identitas KTP. Kita save. Oke. Nah, di sini ke view ya. Larinya. Kita akan perbaiki saja. Redirect-nya nggak usah ke view. Cukup redirect-nya ke create aja lagi. Nah, di mana itu kodingannya? Kodingannya ada di sini. Return. This redirect view. Nah, di sini dia. Makanya perginya ke halaman view tadi. Karena kita sudah menampilkan di satu tampilan saja untuk grid dan form-nya. Jadi cukup redirect-nya ke halaman itu saja. Kita bisa ganti saja ini. Redirect. Nah, di sini kita ganti menjadi y. App. Request. Referral. Nah, seperti ini. Jadi kalau aksinya adalah create, berarti dia larinya tetap ke create. Kalau aksinya adalah index, berarti dia larinya ke index lagi. Seperti itu. Oke. Kita coba kembalikan. Nah, dilihat di sini datanya sudah ada dua ya. Ada KTP dan ada KK. Dengan nama lengkap Roland Juana juga. Berhasil ya. Berarti di sini. Kita coba tambah satu lagi ini untuk memastikan simpan tadi apakah sudah benar atau belum. Nomor identitas sembarang saja. Di sini contohnya STR. Oke. Oke, ini sembarang saja. Kita browse. Nah. Di sini, coba teman-teman perhatikan ya. Walaupun yang kita input adalah kk.jpg. Nah, nanti yang tersimpan adalah namanya yaitu STR.1.jpg. Sama ya, seperti ini. Ini tadi yang kita upload adalah kk. Tetapi, ketika disimpan karena jenis identitas yang dimaksud adalah KTP, maka penamaannya sesuai dengan yang kita pilih. Kita coba save. Nah, berhasil ya. Jadi, enak ya kalau lihatnya seperti ini. Nah, bagaimana kalau kita ingin menghapus salah satu? Ya, kita tinggal hapus saja. Misal STR ini. Oh, ini datanya beda. Kita mau hapus saja lah. Upload ulang silahkan. Gitu. Oke, jadi seperti ini ya. Yang tampil hanya data dia saja. Nah, dilihat di tampilan yang tadi. Di sini misalnya Suci Marwana. Karena data dia belum ada. Jadi, pegawai yang sudah upload berkas saja yang muncul datanya di sini. Saya rasa cukup dulu pembahasan kita sampai di sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.